Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Juru Adi disini di channel Juru Adi ini Dan ya, dibelakang saya ini adalah All New Yamaha Vigo 2021 teman-teman Yang versi terbaru ya Ini keren banget ini warnanya Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai Like dan subscribe langsung dari HP teman-teman disini, oke? Joss! Ya teman-teman Ini adalah frigo standar ya Yang berwarna hitam Hitam glossy Dipadukan dengan striping berwarna gold dan Motifnya motif karbon di bagian go-nya teman-teman Ini versi terbaru ya Yang 2021 kemarin Yang sudah baru disegarkan oleh Yamaha Yang versi facelift ya Nah ini tampangnya Ya, Yamaha Frigo ini menawarkan Metik berbeda dari sebelumnya Dia Sedikit gambot Pendek dan Futuristik ya Untuk fiturnya sangat lengkap di motor ini teman-teman Bahkan di motor lain tidak ada sampai sekarang Di kompetiturnya ya Ya ini nih Tanky-nya ada disini nih teman-teman Pengisian bahan bakarnya sorry ya Pengisian bahan bakarnya ada disini Jadi terlalu repot-repot membuka joknya teman-teman Pada saat mengisi bahan bakarnya ya Teman-teman cukup membukanya lewat sini Oke Ini di open ya Posisinya di open Buka full Nah Tutupnya tinggal gini nih Saya ulangi Yes Tinggal ngisi aja dah Gak perlu turun dari Dari motornya Kemudian tanky-nya ada dimana Nah Tanky-nya juga berbeda teman-teman Tanky-nya Kalau biasa di motor yang lain ada di dalam sini Kalau motor ini ada di bawah Jok ini Sorry Ada di cover ini ya teman-teman Dia ada pelindung dari plat baja ya Jadi Tidak khawatir Pada saat melewati pausi tidur teman-teman Terus Fitur berikutnya Di motor ini sudah dilengkapi dengan Rem parkir ya Karena masih memakai Kampas remnya Tromol untuk belakangnya Dan depannya sudah cakram ya teman-teman Ini bagiannya tinggal tarik begini Sudah selesai Terus Ini untuk bagian Tampang bagian depannya ya Jadi paduannya memang 2 tone color Warna hitam polos Glossy dan Hitamnya Dope garis-garis begini Ya Oke Sebagian dadanya begini juga ya Hitam-hitam Terus Yang gue suka di motor ini Untuk headlampnya sudah LED ya Baik itu High beam maupun low beam ya Teman-teman Di bagian kanan kiri Sayangnya masih memakai Bola biasa Untuk lampu senjanya Kemudian Di bagian sennya Walaupun masih Bola biasa Motor ini sudah Terintegrasi dengan Body covernya ya Dia ada di bagian Dalam sini Seperti X-Mac Mau tunya Maha N-Mac Yang terbaru ya teman-teman Jadi tidak nongol Seperti motor yang lain Terus Ini yang tipe standar Tidak ada tulisan ABS Di sini Yang tipe ABS Di sini Bertulisan ABS Di kiri ABS ya Dan di sini juga Ada sensor ABS Kalau yang tipe ABS Kalau yang tipe standar ini Sensor juga ada Namun Hanya buat untuk Speedometer saja Kemudian untuk Ban depannya ini Dia kecil Namun Gede Teman-teman ya Jadi berisi Seperti Honda Scoopy ya Ini ukurannya 119 Ring 12 Ring yang kecil sekali Sudah tubeless tentunya Di supply darah IRC Lanjut di bagian Cover kanan Di sini ada tulisan Yamaha Di bawahnya di sini Ada Stripping Berwarna emas Dan di bawahnya Yang go nya Ini go nya Garis-garis Begini ya Nah Berwarna grey Dan hitam Teman-teman Di motor ini Sangat simpel Untuk bagian Warna-warnanya ya Hanya sedikit sekali Warna-warnanya List list nya ya Warna grafiknya Teman-teman Maksud saya Tidak terlalu banyak Tidak terlalu heboh ya Dia minimalis sekali Terus Motor ini juga Dilengkapi dengan Lampu hazard Stutter SMG ya Sangat halus Untuk stutter nya Tidak ada suara Yang drag-drag-drag Seperti Kompetitor yang dulu ya Kita lanjut kemudian Di bagian Fitur yang lain Di sini ada Power outlet 12V Untuk pencahkan handphone ya Ditutupi dengan karet Di sini Nah Dia perlu lagi Memakai Yang namanya Kabel penghubung lagi Teman-teman ya Bisa beli di Toko online Kemudian di sini Ada fitur Buka jok Buka tanky Ada di sini juga ya Oke Ini jok Untuk tanky nya Kemudian di sini Ada untuk fitur Ini karena ini Tip standar Tidak lengkapi dengan Triple S Di sini ya Hanya adanya Lampu hazard Kemudian Stutter nya Sangat halus SMG ya Sudah tidak memakai lagi Yang namanya Dinamustartar Teman-teman ya Dia sangat halus Kemudian di sini Sama ya High beam Low beam Zen kanan kiri Sekelakson di bawah sini Sama lah Untuk motor yang lain Dan di motor ini Sangat banyak Untuk baut-bautnya Teman-teman ya Nih Ada baut Tutup Cupnya Dari atas sini ya Banyak sekali ya Kemudian di sini Ini ada baut Baut Ini pivot ya Baut plastik Nah kita on-kan saja ya Nah yang gue suka juga Di motor ini Untuk bagian Speedometer nya nih Mungil Tapi Cukup lengkap Teman-teman Walaupun tidak ada Namanya jam ya Jam digital tidak ada Nah ini untuk Fitur Menunya ya Ini odometer Di atas sini ada Kilometer per jam ya Kecepatan motor Ini odometer ya Jarak tempuh yang sudah ditempuh Masin 0 Ada trip Ini untuk baterai nya 11,9 volt Sudah mulai low bed nih Akhirnya Itu aja ya Kemudian di sini ada Consumption Bahan bakarnya ya Ini filmeter ya Nah ini ada Check engine High beam Mesin kanan kiri Oke Terus Kita bagai Pindah ke bagian Joknya ya Teman-teman Kita buka saja Kita buka saja Nah ini suaranya Nah Untuk bagasinya Motor ini sangat Luas teman-teman ya Ini sampai 25 liter loh Kalau dibandingkan ke motor-motor Yang sejenisnya Ini Terbilang sangat luas Bisa masuk helm Halfest Jacket Das hujan Kemudian Barang-barang Kecil lainnya ya Teman-teman ya Karena di motor ini Tanky nya Tidak ada di Jok teman-teman Melainkan ada di bawah Cover itu ya Oke Akhirnya Akhirnya ada di sini Nah Akhirnya ada di sini Dia sembunyi di dalam situ ya Oke Terus Untuk bagian Joknya Sangat empuk Teman-teman Kita tahu lah Untuk Yamaha Rata-rata semua motornya Itu untuk bagian joknya Itu seperti sofa Teman-teman Empuk sekali Kita pindah ke bagian Kaper belakangnya Di sini Ada Stripping Frigo Berwarna Silver Garadasnya Warna Abu-abu Teman-teman Nah Gini Grey Dan di bawahnya ada Garis Gold ya Dipadukan dengan grey Ada glitter-gliternya ya Coba kita dekatin No Semua ada glitter-gliternya Jadi mengkilat-mengkilat Begitu ya Di bawahnya ada garis-garis Tidak terlalu banyak Ada stripping-stripping yang lain Hanya itu ya Sangat minimalis Kemudian untuk bagian Behelnya Berwarna hitam ya Tapi hitamnya Hitam drop nih Teman-teman Jadi ini Lebih muat banyak Untuk Boncengernya ya Bisa sampai ke sini Pernah saya lihat kemarin itu Bapak-bapak Satu keluarga Ada Suaminya Istrinya Anaknya dua Dia Sedikit berisi ya Agak gemukan Tapi muat loh ya Teman-teman Di Kia Mahabrigo ini Terus Kita coba on-kan ya Nah Kita lihat di bagian stop lampnya Teman-teman Nah Stop lampnya ini Ternyata Teman-teman Ini bukan Bukan LED ya Ini pakai bolam biasa Namun Ada Apa Motif garis-garis Di bagian cover Penutupnya Jadi terlihat seperti LED ya Sekilas memang Terus Chainnya kanan-kiri Masih bolam biasa Kelihatan bolamnya ya Disini ada Lampu menerang Untuk tepulat nomor ya Kemudian disini ada Apa namanya Pemantul cahaya Mata kucing Teman-teman Nah Untuk bagian Sepakbot belakangnya Cukup besar ya Dia Mengikuti dengan Bannya yang besar juga Di bagian belakang Yang disupply Dari ERC Dengan ukuran Bannya 110 Per 70 Kita lihat lagi Oh sorry 110 Per 90 Ya teman-teman ya Dia cukup besar Ringnya ring 12 juga Untuk sebelakangnya Tunggal tentunya ya Tapi empuk nih Jangan khawatir Dan yang saya suka juga Di motor ini Walaupun sudah Motor kekinian Masih dilengkapi dengan Namanya kickstarter Teman-teman ya Jadi tidak khawatir Pada saat teman-teman Akhirnya sudah mulai drop Bisa memakai opsi ini Nge-call ya Terus Apalagi Nah sekarang Bicara harganya Untuk motor Yamaha Frigo Yang tipe standar ini Ini dibanderol Dengan harga Rp22.190.000 OTR Kalteng Teman-teman Memang ada Tiga tipe ya Tipe standar Tipe S Dan tipe S-ABS Teman-teman Yang tipe S itu Hanya memakai Remote ya Kemudian yang S-ABS Sudah Giles dan ABS juga Teman-teman Dan yang Tipe S itu Dibanderol Seharga Rp23.750.000 Ini bedanya Dengan standar itu Rp1.500.000 Ya Rp1.500.000 Kemudian Tipe Tertinggi Atau tipe S-ABS Itu dibanderol Seharga Rp26.480.000 Saja Bisa cash Juga bisa kredit Oke Mungkin itu saja Video singkat kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Just